Bursa saham acuan tanah air diklaim sebagai bursa Asia Pasifik dengan kinerja terbaik sepanjang tahun 2022 ini meskipun sempat mengalami penurunan tajam pada Mei dan Juni lalu di tengah gonjang-ganjing tekanan ekonomi global. Tahun 2022 menjadi salah satu tahun gemilang bagi korporasi Indonesia. Selain pembukaan ekonomi yang lebih luas dan pulihnya daya beli serta pertumbuhan ekonomi yang naik signifikan, lalu tingginya harga komoditas tentu turut menjadi kabar baik bagi dunia bisnis tanah air. Tahun ini bursa saham tanah air menjadi satu dari sedikit pasar ekuitas global yang mampu memberikan pengembalian positif kepada para investor. Sepanjang tahun ini indeks acuan pasar saham domestik mampu menguat 6,51 persen terhitung sejak awal tahun hingga 3 Oktober 2022. Lalu kalau sampai per hari ini penguatan IHSG ini malah sudah lebih dari 8 persen. Luar biasa bukan kinerja IHSG meskipun sempat menghadapi beberapa hambatan di tahun 2022. Nah sekarang kita akan membahas bersama secara lebih detail mengenai IHSG yang terus melanjutkan tren penguatan dalam IHSG juara saat bursa lain merana. Kita ke slide yang pertama. Ya kita akan lihat ya seberapa juaranya sih IHSG kalau dibandingkan dengan bursa saham lain di Asia Pasifik. Nah kalau kita lihat gitu ya ada indeks Nikkei 225 yang minus 8,95 lalu Kospi 27,61 persen lalu Hang Seng yang terkoreksi 27 persen. Lalu Shanghai Composite terkoreksi 16,91 sementara Straight Times Indeks 0,53. Lalu ada bursa Australia yang terkoreksi 13,27 sementara IHSG menguat di 6,51 persen. Ya penguatan IHSG sebenarnya juga bukan tanpa gejolak ya sama halnya seperti bursa saham global dan mayoritas bursa saham Asia Pasifik lainnya. IHSG sempat mengalami tekanan seiring memburuknya perekonomian global dan proyeksi ke depan. Ya indeks acuan tanah air tersebut juga sempat turun tajam pada Mei dan Juli lalu sebelum mengejar ketertinggalan hingga akhirnya bertahan di atas level 7 ribu sejak awal Agustus. Meskipun sesekali sempat mencicipi zona keluar zona dari 7 ribuan begitu ya lalu sebenarnya kenapa sih bursa saham Indonesia ini bisa unggul? Selanjutnya akan kita bahas mengenai faktor-faktor yang mendorong kinerja IHSG sehingga bisa ijo royo-royo di tengah pelemahan bursa kawasan Asia Pasifik lainnya. Slide berikut ya. Ya untuk yang pertama ialah pemulihan ekonomi domestik begitu ya secara fundamental perbaikan ekonomi setelah pandemi COVID-19 ini terus berlanjut. Dan perbaikan fundamental ini merupakan hasil dari stimulus pemulihan ekonomi nasional atau PEN lalu ada berbagai insentif pajak serta kebijakan akomodatif oleh Bank Indonesia yang telah berjalan sejak awal pandemi. Ya pemulihan ekonomi domestik yang kuat tercermin dari kembalinya daya beli masyarakat. Pemulihan yang terus berlanjut turut didukung oleh neraca perdagangan yang membaik. Berdasarkan data BPS neraca perdagangan Indonesia pada September 2022 ini kembali mencatatkan surplus yakni 4,37 miliar dolar AS. Dan ini memang menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya di Agustus yang sebesar 4,75 miliar dolar AS. Namun kendati demikian Bank Indonesia memandang bahwa surplus dari neraca perdagangan tersebut telah berkontribusi positif dalam menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. Kemudian kita lihat juga dari kepercayaan investor asing mulai terjaga. Ya kepercayaan tersebut terlihat dari adanya dana masuk atau influasi ke pasar keuangan nasional sejak kuartal keempat 2021 yang lalu. Ya perbaikan fundamental ini dipersepsikan positif oleh investor asing dan momentum ini bisa diartikan sebagai titik awal kembalinya kepercayaan investor asing ke pasar saham Indonesia. Ya selanjutnya ada windfall komoditas. Ya investasi asing ke saham RI ini telah mendorong indeks lebih tinggi. Pasal ya Indonesia diuntungkan dari harga komoditas yang lebih tinggi juga. Ya pada Juli lalu bahkan saham-saham emiten batubara kembali menjadi pendorong penguatan IHSG dipicu oleh kenaikan harga batubara. Dan tentu saja ini menjadi katalis positif untuk harga saham produsen batubara domestik. Ya selanjutnya kita akan lihat sektor mana aja sih yang paling cuan di tengah gemilangnya IHSG tahun ini. Apakah memang windfall komoditas ini tercermin di kinerja sektornya begitu ya kita lihat di slide berikut ya. Ya sekarang kita lihat kinerja indeks sektoral terbaik di bursa efek Indonesia. Kalau kita lihat memang secara year to date memegang posisi tertinggi begitu ya dan memegang peranan penting sebagai penggerak dan pendorong penguatan IHSG. Ya ini tak lepas dari kenaikan harga batubara yang dipicu oleh rencana Eropa untuk beralih ke bahan bakar fosil. Ya rencana tersebut berespon krisis energi yang dialami oleh bendua biru. Akibat perang Rusia dan Ukraina yang terus berlanjut ini membuat pasokan gas juga langka. Dan Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar dunia berpeluang mengambil pasar Eropa di tengah kondisi seperti sekarang ini. Jadi seharusnya para investor pemegang saham sektor pertambangan batubara ini emang sudah cuan banyak ya. Apalagi kalau sudah punya sejak awal tahun ya selain sektor energi kita lihat juga ada sektor industri serta transportasi dan logistik. Ini juga berhasil mencatatkan pertumbuhan double digit ya di tahun ini. Tapi ternyata ada juga sektor teknologi yang justru terkoreksi paling dalam di tahun ini yaitu minus 22,9 persen. Ya kalau kembali ke sektor energi begitu ya meskipun saat ini sektor energi sangat outperform begitu ya mengingat harganya masih tinggi dan Indonesia juga memang dikenal sebagai negara eksportir komoditas. Tapi perlu diingat bahwa resiko penurunan harga komoditas merupakan sumber ketidakpastian bagi Indonesia ke depan dan hal ini perlu diwaspadai. Jadi untuk mengantisipasi penurunan harga energi kita juga harus berhati-hati ya dan tentunya melakukan pendekatan yang gesit untuk sektor energi pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kita lihat ke slide berikut ya. Ya kalau misalkan kita lihat begitu ya saham apa sih yang paling banyak diborong asing sejak awal tahun. Kalau kita lihat ini ada Telkom yang kalau kita lihat kenaikannya ini sudah 17,12 persen dengan nilai 9,5 triliun. Ada BMRI, BBCA, BBNI, BBRI juga kita lihat tapi yang paling banyak BBNI ya kita lihat 31,32 persen. Dan kalau misalkan kita lihat begitu ya selanjutnya ada di top gainers. Kita ke slide selanjutnya. Nah kalau misalkan kita lihat ada top gainers turnover secara tahunan itu kalau kita lihat begitu ya ini kenaikan dari ADMR paling besar begitu ya 1775 persen. Ya dan kalau misalkan kita lihat BUMI 128,36 persen sudah naik hingga saat ini dari awal tahun lalu ada ITMG 166,67 lalu ada ADARO 83,11 persen dan PTBA 56,46. Ya jadi kalau kita lihat gitu ya sudah membahas optimisme dan juga faktor pendorong penguatan IHSG. Sekarang kita akan bahas mengenai tantangan bagi kinerja IHSG dan untuk yang pertama tentunya ketidakpastian kapan konflik geopolitik Rusia-Ukraine akan berakhir. Ya yang pertama. Lalu sikap agresivitas The Fed yang diproyeksikan ini akan terus hokis untuk menaikkan suku bunga acuannya. Bahkan pada tahun ini saja The Fed sudah 4 kali menaikkan suku bunga acuannya. Hingga 300 basis point begitu ya hingga saat ini. Lalu selanjutnya kita perhatikan juga yang menjadi ancaman adalah resesi global ya dimana negara-negara maju saat ini sedang khawatir akan resesi yang dihadapi. Kemudian juga ada inflasi tinggi dan BI 7 days reverse repo rate dan kalau misalkan kita ambil contoh di Indonesia inflasi pada bulan September ini mencapai 1,17 persen secara mantuman. Dan nyaris 6 persen secara tahunan ya belum lagi Bank Indonesia yang kembali menaikkan suku bunga acuannya dan untuk saat ini menjadi 4,25 persen. Tentunya saja ini bisa membuat khawatir pasar dan mengakibatkan capital outflow. Belum lagi kalau kita lihat dengan kebijakan boneter The Fed yang menaikkan suku bunga acuannya ini berdampak pada volatilitas rupiah yang mana pada saat ini rupiah berada di atas 15 ribu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa di antara sekian banyak sentimen baik dari global maupun domestik Indonesia memang masih cukup dan kebal berkat fundamental perekonomian kita yang masih baik. Sehingga masih ada peluang bagi pasar keuangan Indonesia khususnya pasar saham untuk terus melanjutkan tren penguatan ya.